Halo, untuk tugas PLH hari ini, saya akan membahas tentang tanaman obat. Tanaman obat yang saya pilih adalah lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tanaman sukulen yang tidak berbatang, juga berdaging tebal, dan berwarna hijau. Tingginya bisa mencapai 1 meter, dan tanaman ini dapat berkembang biak tunas. Tumbuhnya diiklim tropis, seperti di Indonesia, dan juga diiklim subtropis, dan dikaring di seluruh dunia. Biasanya, lidah buaya dibudidayakan untuk keperluan pertanian dan obat-obatan. Cara penggunaannya ada 2, yaitu pertama, dijadikan gel untuk dioleskan atau dibalurkan. Yang kedua, untuk dijadikan minuman. Cara membuat gel lidah buaya adalah, pertama, ambillah daun lidah buaya segar, Lalu, cuci lelah, dan bersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Lalu, potong dan buang bagian pinggir yang berduri. Terus, potong beberapa bagian dan kupas kulinya sehingga tinggal dagingnya. Setelah itu, haluskan ke blender atau juicer. Hasilnya sudah menjadi gel lidah buaya atau aloe vera yang siap dipakai. Pindahkan ke wadah tertutup dan biasanya disimpan sampai satu minggu. Cara memakai gel lidah buaya adalah langsung dioleskan atau balurkan ke kulit, kepala, atau wadah. Manfaatnya adalah, pertama, menjahat kesehatan rambut, membuat rambut lebih subur dan tidak kerontok. Kedua adalah menyembuhkan luka bakar pada kulit. Ini biasanya, kalau habis panas-panasan, kulit terbakar matahari bisa langsung dibalurkan di lidah buaya. Terakhir, manfaatnya menjaga kesehatan kulit supaya tidak kering. Penggunaan yang kedua adalah untuk dikonsumsi atau dibuat jadi minuman. Manfaatnya bisa meredapkan batuk dan menyembuhkan sembalit. Cara pengolahannya menjadi minuman adalah, pertama, hampir sama harus dicuci, dipupas, lalu diambil dagingnya yang bening. Tapi bedanya tidak dihaluskan, hanya dipotong kotak-kotak berbentuk kubus. Lalu direbus dengan air mendidih dan direndam larutan air dan jeruk nipis kemudian bilas dengan air matang. Setelah dimasak, maka potongan daging lidah buaya siap dimakan. Tambahkan sirup dan air sesuai selera. Sekian dulu ya. Bye!